teori buku mungkin ini teori di luar buku gak ada di buku itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi pernah jadi wali kota dia belajar gendalikan inflasi dari waktu dia wali kota sekarang menteri dalam negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi dengan zoom semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh menteri dalam negeri mungkin satu-satunya negara di dunia menteri dalam negeri rapat tiap minggu dengan bupati wali kota, gubernur mengecek harga sembako dimana ada kelebihan dimana ada kekurangan ini harus kita akui ekonomi bukan hit and run bukan apa ya sesuatu yang kita serahkan kepada kepada keberuntungan ini adalah management management yang prudent management yang teliti management yang hati-hati saudara-saudara kita harus berani koreksi diri masih sistem kita masih terlalu banyak kebocoran korupsi harus kita hadapi dengan berani untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik sistem menyeluruh kita harus berani akui kesulitan jangan lari dari kesulitan hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu cari otak-otak terbaik bangsa ini the best brains and the best heart of our country otak terbaik dan hati terbaik otak hebat hati busuk berbahaya bocoran kabinet Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2029 koalisi gemuk ambil menteri Jokowi dipublikasikan oleh CNBC Indonesia Jakarta CNBC Indonesia Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memberikan bocoran mengenai bentuk kabinet yang siap bekerja selama tahun 2024 sampai tahun 2029 kabinet akan diumumkan setelah pelantikan tanggal 20 Oktober tahun 2024 hal ini disampaikan Prabowo ketika bertemu dengan investor dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta Convention Center Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024 koalisi gemuk Prabowo akan bersama koalisi besar dalam 5 tahun ke depan maka jangan heran apabila nanti kabinet tampak gemuk saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat terpaksa koalisinya besar ungkap Prabowo nanti debilang kabinet Prabowo kabinet gemuk banyak ya negara kita besar bung tegasnya menurut Prabowo untuk mengurus Indonesia seluas ini memang dibutuhkan jumlah menteri yang banyak apalagi masalah yang dihadapi terbilang kompleks negara kita luasnya sama dengan Eropa Eropa 27 negara kita satu negara ujarnya meski demikian Prabowo tidak ingin disebut otoriter Prabowo juga akan merangkul semua kelompok dari wilayah Indonesia Barat Tengah dan Timur kalau kita negara otoriter hanya satu partai ya bisa jalankan negara ini hanya 20 menteri 24 menteri terang Prabowo baca ambil menteri Jokowi Prabowo secara gamblang akan mengambil menteri era kabinet Presiden Jokowi karena merupakan orang terbaik bahkan dalam menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri yang akan datang ya banyak berada di kabinet sekarang kata Prabowo di kata kata Terima kasih.